Pernikahan Isabella dan Nando akhirnya batal juga karena Rianti berhasil membongkar identitas Ferdi kepada Pak Rahmat Hadi dan membuat Pak Rahmat Hadi jadi mengetahui kalau dia selama ini hanya dipermainkan dan dibodoh-bodohi oleh Siska yang memang sengaja menipu agar dia tidak kembali kepada Henny, Nando, dan Wina waktu itu. Selamat datang di Youtube Channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas Sinetron Saleha yang tayang pada hari Minggu 18 Agustus 2024. Semakin seru aja nih guys alur cerita dari Sinetron Saleha ini karena satu persatu orang-orang yang jahat ini ya kebusukannya terbongkar juga. Bahkan kalau dipikir-pikir kebusukan mereka itu ya yang ngebongkar itu tuh ya orang-orang jahat juga. Karena kan seperti yang kita tahu nih kalau Dita waktu itu dia hampir berhasil membongkar kejahatannya Rianti. Kemudian sekarang Rianti yang dalam keadaan terdesak dia harus membayar kerugian sebanyak 3,5 M. Kemudian dipermalukan juga oleh anaknya Ibu Siska yaitu Ferdi. Dengan dia harus berlutut untuk meminta bantuan Ferdi membuat ya Ibu Rianti tuh merasa sangat amat marah. Ditambah lagi dengan Ibu Siska yang gak mau membantu sama sekali. Dan pada akhirnya Rianti pun naik pitam dia kan sudah mengetahui juga ya guys ya kalau Ferdi itu bukanlah anak kandung dari Pak Rahmat Hadi. Dan dia juga mengetahui maksud dari Ibu Siska ini ngebela-belain untuk membiarkan Bela menikah dengan Nando ini ya hanya untuk mengamankan harta yang semestinya diberikan kepada Bela. Tapi nanti bisa di-share juga kepada Ferdi jadi masa depannya Ferdi ini masih terjamin nih oleh Siska ini. Itulah yang diinginkan oleh Siska dan Rianti tau semua detail keinginan dari Siska tersebut dan ya apa yang sudah dia lakukan selama ini untuk menghalalkan segala macam cara agar Isabella dan Nando ini bisa menikah. Dan bener aja dia sudah mendapatkan itu semua. Namun Rianti kesal karena Rianti ini tidak dibantu oleh Siska. Padahal dia dalam keadaan yang terdesak sekali dia sangat amat membutuhkan uang dan setidaknya ya kalau memang mau membayar ganti rugi kepada klien ya harusnya 50-50 dong. Dia kena dan perusahaannya Siska pun juga harus mengganti rugi. Tapi disini Siska tampak lebih tamak dia nggak mau tahu dan nggak akan tahu-menahu nih tentang permasalahan tersebut alias ya nggak peduli. Namun hal tersebut ya membuat si Rianti ini tentu merasa marah dan dipermainkan. Di saat tujuan Siska sekarang sudah hampir tercapai yaitu menikahi Isabella dengan Nando dan sebentar lagi keuangan dia bisa aman, tentram, damai. Namun ya hal tersebut tidak akan dibiarkan oleh Rianti sampai pada akhirnya mereka mempunyai mendapatkan kesepakatan yang sama-sama win-win solution lah bagi mereka berdua. Namun ya ternyata apa yang sudah dilakukan oleh ibu Siska terhadap ibu Rianti ya parah banget ya guys ya. Karena di saat ibu Rianti berusaha sekali untuk membongkar tentang identitas dirinya Ferdi kepada Pak Hadi membuat ibu Siska ini ketar-ketir. Tapi kan yang mengetahui tentang itu semua itu ya Ferdi dan dia doang, ibu Siska doang. Jadi dia berusaha untuk ya membuat Rianti ini kalau bisa ya menyingkirlah dari pernikahannya Nando dan Isabella dulu. Terserah nanti Rianti akan mengungkapkan atau enggak, namun setidaknya pernikahan Nando dan Isabella ini harus berjalan dengan lancar dulu nih. Itulah yang diinginkan oleh Siska dan Ferdi agar keinginan mereka ya tercapai dulu. Yaitu jika nanti ijab kabul tersebut sudah diucapkan dan mereka sudah sah menjadi suami istri, ya tentunya akan banyak sekali cara Siska dan Ferdi untuk merampas harta dari Pak Hadi ini. Dan tentunya setelah itu mereka enggak akan peduli dengan perasaan Nando dan Isabella juga. Dan ya mereka juga tidak akan peduli kalau mereka nantinya akan melihat Isabella tersiksa hidupnya karena tidak dicintai oleh Nando setelah menikah. Jadi sebenarnya itu enggak ada baik-baiknya ya Nando dan Isabella ini menikah. Tapi ya namanya juga Isabella ya guys ya, sepertinya Isabella ini emang bucin parah dan emang membutuhkan cinta banget nih dari orang-orang. Dan ya sekarang dia merasa kalau yang bisa mencintai dia setelus hati itu ya cuma Nando. Tapi kan kita tahu banget ya guys ya, udah capek banget nih Nando berusaha untuk bisa meyakinkan diri dia kalau dia itu harus menikah dengan Isabella. Tapi pada akhirnya yang dia lihat ya saleha lagi, saleha lagi. Dan makanya kita sangat amat berharap sekarang dari Ibu Rianti dan Bara. Entah kenapa Bara ini juga mempunyai feeling yang kuat ya guys ya. Kalau dia itu enggak enak hati tentang mamanya. Bahkan dia enggak pergi ke pernikahan Nando dan Isabella karena dia kepikiran nih sama mamanya ini. Dia enggak tahu apa yang akan terjadi kepada Ibu Rianti. Tapi di dalam hati dia yang terdalam dia tuh merasa khawatir nih ya. Yang namanya juga anak kandung ya guys ya. Ikatan batin di antara Ibu dan anak ini pasti bakalan ada terus. Dan mudah-mudahan ikatan batin yang kuat di antara Bara dan Ibu Rianti ini akan membangunkan Ibu Rianti dari tidur panjangnya. Dari kejahatan dia yang selama ini malah berdampak buruk kepada diri dia sendiri. Mimin sih berharap kalau Ibu Rianti ini bisa sadar, bisa baik lagi, bisa. Ya kalau baik lagi kita masih belum pernah lihat ya guys ya kebaikan dari Ibu Rianti. Tapi setidaknya jika nanti Bara berusaha dan berhasil untuk menyelamatkan Ibu Rianti dan menemani Ibu Rianti untuk membongkar kejahatan dari Ibu Siska dan Verdi. Ya setidaknya itu adalah pertanda kalau Ibu Rianti dan Bara akan membaik nih hubungannya ke depannya. Nah mudah-mudahan nanti Bara bisa membujuk mamanya Ibu Rianti untuk baikan lagi dengan Pak Darmawan. Untuk meminta maaf kepada Saleha juga atas apa yang sudah dia lakukan. Dan ya membiarkan Pak Darmawan untuk ya mengelola keuangan atau harta dia sendiri. Karena kan walaubagaimanapun Pak Darmawan itu banting tulang ya untuk menghidupi kebutuhan keluarga dia. Dan dia pastinya juga akan adil kok kepada istri dan anak-anaknya. Walaupun Saleha itu bukanlah anak kandung dari Rianti, tapi Rianti pun nanti pasti akan kebagian kok harta dari Pak Darmawan. Dan anak-anak pun juga akan dibagi sama rata. Gak ada bedanya Bara dan Saleha karena Bara dan Saleha itu sama-sama anak yang disayang dan dicintai oleh Pak Darmawan. Gak ada bedanya sama sekali. Pak Darmawan itu sangat amat merasakan bagaimana pengorbanan anak-anak itu terhadap dia. Di saat dia dalam keadaan yang terpuruk, yang ada tuh cuma Bara dan Saleha. Dan gak mungkin dia akan membedakan antara Saleha dan Bara. Walaupun Bara sebagai lelaki dia tidak akan mau lebih mendapatkan harta dari Pak Darmawan. Tapi ya Pak Darmawan itu pasti akan lebih adil. Pasti banget nih. Mimin sangat amat yakin. Asalkan apa? Asalkan semua keluarganya berada di sisi dia, baik dan tidak aneh-aneh dan tidak macam-macam. Kalau Burianti masih berlaku jahat ya, itu sih tergantung Burianti ya. Mau diperlakukan baik juga sama orang atau enggak. Kalau emang mau diperlakukan baik juga sama Pak Darmawan, Saleha dan Bara, ya harusnya Ibu Rianti pun juga harus bersikap baik. Bikin gak sih? Gimana menurut kalian? Jangan sampai ya dengan hal ini malah membuat Burianti itu jadi malah semakin jahat dan ya tidak akan pernah bisa berubah. Dan kalau nanti Burianti ini tidak akan pernah bisa berubah ya mau gimana lagi ya guys ya. Siap-siap saja Bara akan tetap membenci Burianti. Bahkan mungkin tidak akan menganggap Ibu Rianti lagi sebagai seorang ibu kandung. Nah kemudian kita balik lagi ya ke hubungannya Saleha dan Nando. Seperti yang kita tahu kalau Saleha dan Nando ini, walaupun se... pokoknya banyak sekali lah cara mereka untuk melupakan satu sama lain. Namun nyatanya di saat mereka sama-sama saling berusaha untuk melupakan, eh kenangan mereka di masa lalu, kehaluan mereka malah membuat mereka itu semakin dekat. Terbukti kan gimana kehaluan Nando dan Saleha ini. Di saat Saleha sangat amat berharap bisa memakai baju pengantin berwarna biru dan dia akan menikah dengan Nando lelaki yang dia cintai. Kalian ingat kan di awal-awal episode sebelumnya tuh dia bener-bener menghayal banget nih untuk bisa menikah dengan Nando dengan memakai gaun tersebut. Kemudian Nando pun juga selalu saja kepikiran dengan Saleha. Dia melihat cermin, eh adanya Saleha, bukannya Isabella. Dan itu menandakan kalau mereka ini sebenarnya adalah sosok sejoli yang memang tidak akan pernah bisa untuk dipisahkan. Walaupun nanti hubungan mereka bakalan kacau banget setelah Nando jujur tentang kesalahan dia di masa lalu terhadap Saleha. Tapi entah kenapa Mimin yakin banget nih guys kalau Saleha ini akan memaafkan Nando. Karena sekarang ini sudah terlihat nih tanda-tanda kalau Pak Hadi ini akan jujur kepada Nando tentang siapa sebenarnya diri dia. Dia akan mengungkapkan kepada Nando kalau dia itu adalah ayah kandung dari Nando. Ditambah lagi nanti jika Pak Hadi sudah mengetahui juga kalau Ferdi bukanlah anak kandung dia. Dan selama ini dia hanya dipermainkan, dijahatin sama istrinya sendiri yaitu Ibu Siska. Karena waktu itu ya Pak Hadi ini tidak bisa meninggalkan Ibu Siska. Ya karena Pak Hadi merasa dijebak karena Ibu Siska ini keburu hamil waktu itu. Padahal kan sebenarnya Ibu Siska ini gak hamil ya guys ya. Rahimnya aja tuh udah diangkat dan tentunya tidak akan pernah bisa hamil. Dan ya Ferdi ini hanya digunakan untuk bisa menjadi pengikat Pak Hadi saja. Agar Pak Hadi ini tidak menceraikan Ibu Siska. Dan itu tuh sudah diketahui semuanya oleh Rianti. Dan Rianti ya kalau dia dalam keadaan terdesak seperti sekarang. Yang harusnya dia dibantu oleh Ibu Siska. Dan Ibu Siska sengaja tidak mau membantu. Malah berusaha untuk mencelakai Rianti dengan ya mengurung Rianti di sebuah ruangan kosong di kantornya. Ya membuat Rianti tentunya naik darah ya guys ya. Dia untung saja bisa menelpon Bara dan Bara pun juga berhasil untuk ya menyelamatkan Rianti. Jadi Rianti juga berusaha untuk kabur dari tempat persembunyian atau tempat di mana dia hampir dicelakai oleh Ibu Siska dan Ferdi. Dan dia meminta Bara untuk mengantarkan dia ke pernikahan Nando dan Isabella. Tentunya ini membuat kita tuh semakin yakin kalau pernikahan Isabella dan Nando ini tidak akan pernah terjadi ya guys. Karena sepertinya Nando pun juga ya kepikirannya sama Saleha terus. Bahkan yang dia lihat di sebelah dia nih yang harusnya itu adalah wajahnya Isabella. Tapi yang dia lihat tuh wajahnya Saleha loh. Saking halunya dan saking cintanya sama Saleha dan saking gak maunya untuk berpisah dengan Saleha. Jadi dia selalu saja memikirkan Saleha dan gak akan pernah bisa untuk melupakan Saleha. Jadi ya terbukti sebenarnya kalau takdir ini tidak akan pernah mempersatukan Nando dan Isabella. Karena ternyata bukan dari Isabella dan Nando-nya nih yang menjadi permasalahan sekarang. Tapi Ibu Rianti yang membongkar kejahatan Ibu Siska. Dimana Ibu Siska sengaja menikahkan Isabella dan Nando hanya untuk membuat masa depan Ferdi ini bakalan aman. Karena nanti harta dari Isabella pun juga akan diberikan kepada Ferdi. Dan setidaknya Ferdi hidup bakalan layak nih ke depannya. Dan itu tuh ya lagi-lagi untuk mempermainkan Pak Hadi. Dan tentu di saat Pak Hadi mengetahui dari mulutnya Ibu Rianti kalau Ferdi itu bukanlah anak kandungnya. Tentu dia akan tegas bertindak. Dia akan menceraikan Ibu Siska dan Ferdi pun juga tidak akan pernah mendapatkan sedikitpun harta dari Pak Hadi. Jadi ya bisa dibilang Ferdi ini bakalan jadi anak yang miskin. Udah jahat miskin lagi ya. Nah kira-kira menurut kalian Barra akan membalaskan kejahatan-kejahatan Ferdi gak tuh selama ini kepada dia. Karena kan kalau dipikir-pikir apa yang sudah dia lakukan terhadap Barra tuh udah kurang ajar banget ya. Bahkan dulu sempet sampai bikin kakinya Barra terluka. Kemudian banyak sekali hal yang membuat kita tuh jadi geram ya. Waktu itu juga sempet membuat mobilnya Saleha masuk ke jurang. Dan sekarang ya inilah saatnya, inilah waktunya kalau kejahatan Ferdi dan Siska ini terbongkar. Dan mudah-mudahan itu juga akan membuat pernikahan Isabella dan Nando pun juga gagal. Udah gak sabar ya nontonnya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.